Halo, aku Rius. Di sini aku akan membaca kantor untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, serta Vespressa. Jadi, kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Bisa ini 100% ceritanya sama dengan kalian. Bisa juga hanya sebagian dari kalian yang bisa resonate ataupun tidak sama sekali resonate dengan kalian ya. Jadi, berbicaklah dalam menanggapi pembacaan ini. Oke. Oke, tema kali ini itu aku akan mengambil tentang bagaimana keadaan percintaan kalian ya. Boleh kalian fokuskan pada orang yang ingin kalian fokuskan siapa dia orangnya dan sebutkan namanya dia dalam hati. Entah itu mantan atau pacar atau pasangan ataupun dia yang sedang pedikati dengan kamu, silahkan. Okay, Aquarius. Oh, Chemistry. Ooh. Chemistry, make the effort. Enjoy the place of holiday time together. Give your relationship a change. Read, read, express your love. Okay. Chemistry. Aku rasa chemistry kalian disini memang sangat kuat ya. Apa ya? Chemistry itu kayak ikatan. Ya, intuisi. Ya, seperti itu. Terus aku ngeliat disini kayaknya kenapa kartu-kartu ini keluar? Karena aku rasa di hubungan kalian itu kayak masih cuek-cuekan. Ya, sama-sama cinta tapi masih cuek-cuekan kayak gitu. Nggak ada romantis-romantisnya. Dan disini disuruh membuat effort ya. Aksi ya. Apa namanya. Bergeraklah intinya ya. Memberikan action. Dalam hubungan ini. Ya, mungkin karena itu. Karena kalian cuek-cuekan atau yaudah lo pacar gue atau lo pasangan gue yaudah gitu. Nah, jadi di hubungan ini tuh kayak krik-krik kayak gitu ya. Apa namanya. Nggak ada. Kalau dibilang harmonis. I think harmonis. Ini harmonis ya. Tapi hanya saya jarang ada komunikasi. Ataupun ya mungkin hanya sekedar keluar untuk makan bersama. Seperti itu kayak jarang banget ya. Ya, untuk hubungan ini mungkin kalian butuh untuk keluar bersama ya ke tempat-tempat dimana yang menurut kalian itu kayak romantis gitu ya. Bisa membangun keakraban kalian. Seperti itu. Buatlah hubungan kalian itu lebih. Lebih kalian nikmati gitu ya. Kalian berhubungan kan. Maksudnya, kalian memiliki hubungan itu kan nggak cuma sehari-dua hari seharusnya ya. Tapi untuk jangka panjang seharusnya. Makanya di sini kalian harus adanya. Apa tuh? Ya. Keterikatan ya. Keharmonisan lah. Seperti itu ya. Keharmonisan dalam kehidupan percintaan kalian. Seperti itu ya. Coba berikan waktu ya. Misalkan pasangan kalian itu hanya fokus pada kerja-kerja-kerja gitu. Coba berikan waktu pasangan kalian untuk berlibur. Untuk menikmati momen bersama kayak gitu ya. Atau hanya sekedar di rumah tapi misalkan kalian nonton film bersama di rumah gitu ya. Atau mungkin ya hanya sekedar jalan-jalan atau beraktifitas pagi di rumah ya. Tapi bekerja bareng-bareng kayak misalnya pagi. Hari Minggu pagi nih gitu kan. Bersih-bersih rumah bareng-bareng kayak gitu ya. Kan ada keharmonisan di dalamnya kayak gitu. Intinya ada kekompakan di antara kalian berdua ya. Express your love tuh kan. Expressi kecinta kalian ya. Oke. Gak harus express your love itu kayak. Yang apa dilihat orang tuh kayak sayang banget memanjakan banget pasangan. No tidak gitu ya. Cukup kalian berdua saja yang merasakan. Cukup kalian berdua saja yang menikmati kayak gitu ya. Intinya hubungan kalian tuh ada keharmonisan di dalamnya kayak gitu ya. Jangan hanya cuek-cuekan. Ya hanya yaudah kayak gitu. Kamu pasangan aku yaudah kayak gitu. Cukup menjadi. Cuma sebatas. Apa ya. Sah jadi pasangan. Enggak kayak gitu ya. Ingat kata aku ya. Mereka hubungan itu kan kalau bisa jangka panjang. Oke. Aku akan konfirmasi lagi dengan si Tarotnya. Ya gimana cerita lengkapnya. Oke. Selamat menikmati. Ada nine of cups. Ini the tower. We love fortune. We love fortune. The tower. Which. Aku merasa disini akan ada pergerakan. Tapi pergerakan ini sangat lambat ya. Lambat banget. Oke. Untuk merubah sifat ataupun kebiasaan seseorang itu kan gak mudah ya. Dan gak bisa secepat gitu. Oke. Mungkin disini kamu. Ya. Kamu yang menonton video ini. Ya. Mungkin kamu akwaris ataupun pasangannya akwaris disini. Karena nonton dari kamu nonton pembacaan ini ya. Mungkin kamu akan sadar atas kekurang harmonisan di antara hubungan kalian. Mungkin kamu yang akan bergerak ya. Untuk merubah kondisi dari percintaan kalian. Hubungan kalian disini. Tapi ini aku rasa cukup. Cukup energinya cukup berat. Dan cukup. Apa ya. Lambat lah intinya ya. Karena gini. Di satu sisi. Orang yang cukup cuek. Ataupun orang yang apa ya. Tidak menunjukkan keharmonisan yang dia. Ya. Dalam hubungan ini tuh ngerasa kayak. Ini fine-fine aja loh. Bukan suatu masalah yang besar. Jadi. Dia. Kalaupun ingin merubah itu. Gitu ya. Ingin merubah itu. Agar lebih harmonis ya. Lebih. Ya. Punya warna dalam hubungan itu. Akan lebih lama gitu. Lebih. Ya. Lambat kayak gitu. Ya. Jadi. Jangan. Jangan mengharap. Jangan berharap itu akan. Segera terjadi. Tapi. Kamu juga butuh effort disini. Ya. Dari dianya. Dan kamu juga harus memberikan suatu. Apa ya. Stimulasi. Tanda-tanda gitu ya. Atau mungkin. Ya. Kode-kode lah. Kayak gitu ya. Kode-kode bahwa. Yuk. Berubah sikapnya. Ataupun. Gimana kalau kita tuh lebih. Intinya lebih harmonis. Kayak gitu ya. Nah. Dan disini. Aku melihat ada hubungan yang memang. Karena will of fortune itu kan. Roda keberuntungan. Dan roda itu akan selalu berputar ya. Jadi. Waktunya juga tidak akan lama. Ya. Mungkin. Mungkin. Perubahannya yang tidak akan lama. Ataupun. Ya. Ataupun. Waktunya. Waktunya. Diberikan kesempatan untuk berubahnya. Itu tidak akan lama. Ya. Keberuntungan dalam hubungan ini. Tapi bukan berarti akan pisah. No. Tidak. Maksud aku gini. Pasangan kamu itu. Diberikan kesempatan untuk berubah. Ya. Nah. Mungkin itu. Waktunya yang akan diberikan kesempatan. Untuk berubah. Dan itu bisa menjadi jangka panjang. Atau. Justru dia akan berubah. Karena mungkin kamu kode. Gitu ya. Dan dia akhirnya sadar. Dan dia berubah. Dan itu yang akan. Segera. Maksud itu pendek. Ya. Mungkin hari ini. Dua. Tiga hari ke depan. Dia akan tetap sama. Akan berubah. Tapi nanti selanjutnya. Dia akan kembali lagi. Seperti yang kemarin. Mungkin seperti itu. Nah. Ketika. Itu semua. Terjadi. Entah waktunya yang. Tidak tepat. Atau mungkin. Tidak dia ambil. Untuk segera berubah. Datanglah The Tower. The Tower ini akan. Diberikan suatu. Apa ya. Ujian. Ya. Atau masalah lah. Intinya. Untuk menyadarkan bahwa. Apa yang berharga itu. Harus di. Pegang. Harus dipertahankan. Ya. Bukan untuk disiasiakan. Bukan untuk dianggurin. Kayak gitu loh. Ya. King of one. Oke. Ya. Disini memang egonya cukup tinggi. Ya. Maksudnya itu. Ya. Karena kebiasaan. Ya. Namanya kebiasaannya. Ataupun. Mungkin sifat. Ya. Sifat. Itu kan susah untuk dirubah. Jadi disitulah. Yang ngebuat gambaran. Bahwa. Ya. Gak akan lama. Gitu loh. Dan. Perubahan ini juga berjalan secara lambat. Tidak akan cepat. Ya. Dan ini juga dipengaruhi oleh teman-teman. Mungkin dia. Sukanya hangout. Sama teman-teman. Kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Ada. Ada. Ada isu. Ada. Ada sanggut pauk dengan teman. Mungkin itu. Dia suka hangout. Keluar. Kama teman-teman. Kayak gitu. Jadinya. Ya. Kamu kayak. Gak. Gak. Gak mungkin deh kayaknya. Untuk bisa. Kayak romantis-romantisan. Kayak orang-orang. Kayak gitu sih. Tapi ini tuh ya. Karena ada. Nine of Cops ya. Dia ngerasa ya ini. Kayak bukan masalah besar loh. Mungkin dia. Maskulin ya. Atau dia mungkin laki-laki. Jadi. Ya. Sebenarnya. Karena udah saling memiliki kan. Jadi dia tidak ada. Nihatan untuk. Merubah yang jadi romantis-romantisan gitu deh. Seven of Cops. Oke. Tapi gak masalah sih sebenernya ya. Dia disini juga. Itu sebenernya. Orangnya juga gak neko-neko. Ya. Orangnya gak. Gak main. Lain hati. Gak. Gak main hati. Ya. Gak main hati. Yang lain. Kayak gitu. Dipikirannya cuma ada kamu doang kok. Gitu. Ya. Dipikirannya cuma ada kamu doang. Dan. Yaudah. Kamu. Dan finansial. Kayak gitu. Kamu. Dan pekerjaan. Nah. Itu aja. Hanya saja. Memang sifat dia. Cukup cuek. Cukup. Ya. Gak romantis. Kayak gitu. Tapi. Oh. Ya. Itu memang udah kebiasaan. Dan sifat dia. Memang kayak gitu. Jadi. Akan sulit. Kayak gitu. Tapi tenang aja. Di sini ada The Tower. Dan kalian harus siap-siap. Ya. Akan perubahan yang akan terjadi dari si Tower. Kayak gitu ya. Itu sih. Ya. Kalau misalkan The Tower ini. Dia langsung tersadar. Dan dia bisa berubah. Itu akan jadi lebih baik. Ya. Kan jadi lebih baik. Tapi kalau misalkan. Ya. The Tower. Terus yaudah. Gitu aja. Dan tetap balik lagi pada situasi dia. Cuek-cuekan. Ya. Sifatnya cuek. Ya. Yaudah. Itu. Kesempatannya. Akan hilang. Kayak gitu. Yaudah. Gitu aja. Dan. Apa ya. Kebiasaan atau sifat dia yang dingin. Itu ya memang udah akan sampai. Situ aja. Gitu aja. Terusan. Ya. Berarti. Kamunya yang harus. Bisa lebih mengerti. Ya. Kayak gitu. But. It's okay ya. Kenapa gue bilang. Ini gak apa-apa ya. Karena. Dia gak main hati. Ke lainnya. Kayak gitu. Di pikirannya memang cuma ada kamu. Hanya saja dia memang. Suka hangat aja sama temen-temen keluar. Kayak gitu. Jadi kamu kayak diabaikan. But. Itu. Bukan untuk main hati kok. Itu cuma ada kamu. Dan. Finansial. Di pikiran dia. Oke. Untuk orang yang berdeling. Zadiaknya. Dalam pembacaan ini. Itu. Ada. Oh ya. Energy yang terkuat itu ada Aquarius. Tapi juga ada Leary Sagittarius. Cancer. Scorpio. Dan Pisces. Kemudian. Oh. Caprican Taurus. Dan Virgo. Itu aja. Zadiak yang. Ada di pembacaan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Kedua belah zadiaknya bisa kok. Bisa dengan ini. Oke. Salam sentuh kalian semua. Dan bye-bye. Selamat menikmati.